Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog Kreativo Hari ini kita mau jalan-jalan sama makan-makan Di gubuk Mang Nking yang ada di Surabaya Ini letaknya tepatnya di jalan Raya Juanda ya nantinya ya Ini kita mau menuju ke lokasi Dan tau dilihat ya suasana Sidoarjo Surabaya Pada siang hari cukup ramai ini Saya jalan dari arah gedangan Karena banyak jalan yang sedang diperbaiki Dan juga lagi dicor Jadi saya hari ini muter guys ya Ini kita sudah masuk ke jalan Raya Juanda Nantinya gubuk mangking ini ada di Raya Juanda nomor 20 Semalang Semambung Kecamatan Gedangan Nah ini fasilisasinya cukup banyak ya nantinya ya Ada saung yang pasti ada private room Masjid rapi ikan Parkirannya rumah yang luas Ini tampilan dari saungnya nanti seperti ini Ini adalah saung yang besar ya Yang ada di sisi timur Selanjutnya ini saung-saung kecil Karena kita hanya 2 dewasa dan 2 anak-anak Jadi nantinya kita akan ambil saung yang kecil Ini tempat masuknya Aslinya nanti juga ada tempat Tempat dimana kita bisa duduk di kursi Tapi ya karena kita mau nyatai Kita kepengennya duduk les ya Ini karedok ya ini ya Karedok Makanannya banyak disini Bisa pilih sesuai dengan selera dan juga isi dompet tentunya Nah ini dia lor Gubuk Mangking Tulisannya memang gubuk Tapi aslinya ya jauh dari kata gubuk ya Mungkin kalau di dalam-dalam Saung-saungnya itu ya kali ya Yang disebut sebagai gubuknya Nah ini kita sudah sampai Kita parkir dulu Dan mulai masuk ke Gubuk Mangking Ini setelah reservasi ya Resepsionis Kita disini dikasih Gubuk nomor 1 Jadi kita menuju gubuk nomor 1 Ini di kanan Ini tempat terapi ikannya nanti Jadi kita nanti akan coba lah Kakinya kita masukkan Geli yang pasti Kita menuju ke saungnya dulu Saung atau gubuk Sama aja ya Pokoknya diikutin aja lah Tulisannya gubuk Tapi di iklannya saung Nah itu saya sendiri juga bingung jadinya Ini tempatnya Ini kalau dipakai Ya satu keluarga Enak lah disini Bisa makan Sambil lihat ikan Ini bisa sebenarnya Kita ngasih makan ikan Tapi ya yang pasti Jangan dikasih nasi sisa loh ya Disini sudah ada larangan Tidak boleh memberi makan dengan nasi sisa Jadi kalau mau ngasih makan ikan Ya bawa lah Apa itu makanan-makanan ikan Dari rumah bawa aja Ini disini banyak nih ikannya Nah ini kondisi gubuk-gubuknya ya Ya memang Sangat rapi Sangat tertata Kebersihannya juga tetap terjaga Ya meskipun ini Masih kondisi pandemi ya Semoga pandemi juga segera berakhir Jadi Sekedar informasi Bagi siapapun yang mau masuk Ke gubuk manging ini Harus Ya Pakai peduli lindungi dulu Discan dulu Satu orang aja Satu orang Scan Habis itu bisa masuk sekeluarga Nah ini Bisa buat nyantai Kalau ada kerjaan Juga dibawa kerjaan Ini seperti istri saya Bawa kerjaan Ya Sambil ngerjakan Sambil makan Sambil santai Ya multifungsi lah Ini kita mau order dulu guys Nah ini mbaknya Mbaknya yang Apa ya Nantinya yang menyadikan makanannya ya Rapi ya Kak Koyak aku Aku kawasan terus Nah ini menu-menunya Lagi dipilih-pilih Ini loh Bisa lihat nih menu-menunya Banyak sekali pilihannya ya Ada udang telur asin Udang sob Udang sos tiram Tahu tempe Apa aja ada nih Harga juga sesuaikan aja Dengan si dompet Mau yang spesial ya Tentunya harganya agak tinggi Kalau yang biasa ya Bisa ramah Dengan kantong lah Ini ada udang bakar Ini paketannya ini Sepertinya mau ngambil ini aja ya Habis order Dikentong dulu Nah ini sambil Nunggu makanannya jadi ya Kita mau ngajak anak-anak Buat jalan-jalan dulu Ini tempatnya Buat refreshing Oke juga nih ya Bagus tempatnya Rapi Bersih Bersih sampahnya gak ada Waduh Jatuh ini Ya bangun-bangun Yuk Nah ini Ini di bagian kiri Bisa apa tuh Nyebrang Di bagian kanan Kita bisa nyantai-nyantai nih Di bagian kanan Ini banyak mainan Mau main perasotan Ada gandulan juga ada Itu ada Becah-becahan Ya bebas disini Gak pake bayar lagi Tapi memang disini ada Biaya kayak kontribusi gitu ya Biaya pelayanan Nah setelahnya Ya mungkin biaya layanan itu Juga termasuk ke dalam Fasilitas yang bisa Kamu gunakan Di dalamnya Ya seperti tadi Ada Terapi ikan Disini ada mainan Ya Banyak lagi lah Nantinya Nanti kita akan Coba eksplor Tapi sudah makan ya tentunya ya Nah ini Mau main perasotan Silahkan Seleret Ini saya datang Di hari Hari kerja ya Jadinya di hari kerja ya Memang sepi Kalau datangnya di hari Sabtu Setelah makan siang Ataupun juga hari Minggu Tentunya lebih rame lagi Nah lihat nih Anak-anak yang pasti suka Main disini Ini ada Miniatur Menara Eiffel Nah dari apa ya Dari menjalinnya ini ya Dari menjalin Bentuknya Keren dong Dia bisa buat seperti itu Ini beca-becaannya Nanti kita akan coba Coba aja semuanya Ya yang pasti Kalau disini Instagramable lah ya Kamu bisa datang Bisa foto-foto Bisa update status Ya bisa apa aja sih Ini ada kursi Apa Kursi santai Kursi santai-santai manja Disini Ini kalau di rumah Dikasih bantal Tinggal tidur Enak nih Sayang ini Tempatnya Agak panas ya Karena memang Jam makan siang Jadi ya Sekitar jam Setengah 12 Setengah 12 Jam 12 Jadi ya Lumayan Panas-panasnya Di Surabaya Dan juga Sidoarjo Ini kalau orang Luar kota Nyebutnya Surabaya Tapi kita yang ada Disini Ini ya Sidoarjo Raya Juanda Nah ini Nah ini adalah Tampilan Fullnya Guys Tempat mainannya Cukup Banyak ya Mainannya Apalagi Bubuk Mangking Ini Sampai sekarang Juga masih Terus membangun Banyak Permainan Dan juga Wahana-wahana Kecil Seperti ini Sedang dibangun Di sisi Selatan Dan juga Di sisi timurnya Nah ini Kalau mau Main beca-becaan Lu Sayangnya Beca-e lagi Dol Lu Dipancar Keluar-keluar Kak Melaku ya Ganti Bicak nih Nah ini dia Sajian utamanya Sudah datang Jadi kita tadi Beli paketan Paketannya Disini kita Dapat Es jeruk Dua Es teh Dua Ada ayam Ada gurame Kare dok Ada Apa ini Udang Terus ada Cakangkung Yang pasti Ada nasinya Guys Yes Langsung saja Disantap Wih Ada sambelnya juga ya Sambelnya ada Dua macam Dan ternyata Sambelnya Oh what Kesrek Iki aku mari Mangan Yowes Sampai rumah itu Masih kerasa Ya mungkin bagi yang Suka sambel Cocok ya Kalau aku kan memang ya Kadang suka Kadang enggak Jangan lupa Sebelum kamu makan Kuci tangan Terlebih dahulu Oke Ayo Sekarang Ke Persiapan makan Makannya ya Yang pasti Kalau kamu makan Sama keluarga Itu makan Apapun Jadi nikmat Apalagi tempatnya Seperti ini ya Jadi ya Tentunya Akan lebih nikmat lagi Esnya Jok lali Rek Nek ceklani Sambel Gak onok esnya Yow Owan Masih nanti jadinya Yow Ini makan sepuas Muu ini namanya Mau ngambil Banyak Oke Ambil sedikit Oke Lagi Porsi kure Yow lumayan Agel Porsi-porsi kuli Tak ngombe Disi Seger Ini 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 Jangan Kepeng ngombe Ini artinya Apa Yow Luruh Nah orang Kepanasan Yow Kepedes Kepasen Bro Jangan lupa Bahagia Jangan lupa Untuk makan Dan menikmati Apa yang sudah Kamu usahakan Selama ini Loh Loh Anak Cili Emang Ini Loh Dipamer Kepengen Ini adalah Salah satu Tempat Untuk Kamu Bisa Foto-foto 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 Bubuk Mangking Nah itu Bubuk Makan Mangking Foto Cepret Adik Meringis Barang Nah ini Terima kasih ini ya kering-kering atau piye yang jadi untuk kaya arpe dipangan di musikilmu wah ikan itu kelaparan kelaparan sama apa itu, tertarik sama bau kakimu yang luar biasa itu ya jadi ya mungkin menurutmu menjijikan ternyata ikannya seneng loh ya wih, ada ikan kaya ini bro budi ini di jaring titel piro ikan kaya ini ya larang ini ya nah, wuluh, sikilku mulu sih, sikilnya tapi ya emang asli ini gak ngaku sih, puri untuk anak iwa ini ini aslinya dipakai ini penda iwa ini maksudnya sikil seorang yang kayak gini wuh, wakil anak iwa itu yang pasti naik maring ini ocomok goreng iwa eh penda ini sikil lagi ya mending boleh iwak nilai nah ini kita jalan-jalan dulu tadi udah makan sudah keterapi ikan saatnya kita jalan-jalan nah ini kubuknya itu banyak loh disini kamu bisa nyari tempat kubuk yang ada di atas air ataupun juga yang ada di atas tanah bebas kalau di atas air tentunya ya ada rasa-rasa gimana gitu nah ini yang tadi kita bilang di awal video ini kamu bisa nyebrang ini tapi ya itu kapasitas maksimal 3 orang ya dan pastikan ada orang dewasanya kalau ini anak kecil-kecil ini ya jangan bahaya nanti kamu nyemplung nyeru ya kecebur bahaya selainnya aja lain kali aja nah ini ini yang di kiri kubuk yang di atas air yang di kanan ini nah disini yang disini yang di atas tanah ya meskipun di atas tanah di depannya juga ada kolam-kolamnya jadi tetap menarik di depan tinggal kamu pilih biasanya sih yang sering penuh itu ya yang di atas air kalau udah penuh ya mau gak mau kamu harus cari tempat lain nah ini di kanan ini kata-kata di kanan ini ini biasanya buat acara sih kalau ini jarang mau makan disitu orang-orang ya manis mending ke kubuk-kubuk yang satuan gitu ya yang isi empat isi dapan sesuai dengan jumlah personil kamu jadi privasinya itu terasa lebih terjaga gitu ya ini bagian kanan ini di belakang juga masih dibangun terus ya ini ya jadi memang dia selalu berinovasi ya biar tidak kalah dengan yang lainnya guys ya ini karena memang tadi belum sholat meskipun kamu jalan-jalan kemanapun itu jangan lupakan sholat ya oke jangan lupakan untuk ibadah wah itu ada BBB-an ya tadi ya nah ini kita sholat dulu ya bro ya habis sholat kita lanjut lagi deh jalan-jalan sama makan-makannya nah ini sebelum sholat tentunya harus butuh dulu nah ini ini anak saya yang pertama ini tak lihat sekalian tak cek ini butuhnya bener apa enggak sudah lumayan ya butuhnya ya enggak butuh ya wih rambutnya kuyak-kuyak ini butuh penguyak rambut itu ya nah ini sudah sholat ini di kiri ini kamu bisa sewa ini angsa-angsaannya bisa kamu sewa kalau kamu pengen main disitu ya nah itu yang parah merah itu apa itu tulisannya itu tayanya buat nyewanya itu di kanan masih dibangun lagi itu kelihatan ya sekilas nah itu belum rapi yang di kanan ada mainan juga tapi belum rapi karena memang ini sedang dibangun ini yang di kiri ada gubuk besar kalau kamu sama rombongan ataupun juga bawa keluarga besar bisa disini kalau di yang isi empat ya kurang tentunya nah ini sebenarnya adalah di tempat utamanya kalau kamu disini tentunya kamu bisa makan pakai kursi dan juga meja biasanya kalau ketemu klien itu ya enak disini masa ketemu klien kamu suruh buat lesean apalagi yang ketemu itu orangnya udah mulai sepoh tentunya kan gak bisa ya ini tadi kita udah makan-makan kita sudah coba mainannya kita juga sudah coba terapi ikannya sekarang kita menuju ke tempat yang paling gak enak buat dompetmu ya inilah dia tempat yang paling gak enak tapi ya tetap ngantri wayang ngantri artinya videonya sudah akan berakhir jadi terima kasih sudah menonton video kami ini bisa menjadi referensi juga sebelumnya semua yang menonton video ini kami doakan agar dimudahkan rezekinya diberi kesehatan dan semua yang diusahakan terkabul sekali lagi sampai jumpa di video kreatifus selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati